Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu assalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa manit tab'adinahu ila yaumiddin. Apa kabar ibu, ibu, bapak, semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kalau sudah sehat di kandung badan, ada banyak kehebatan yang bisa diciptakan. Alhamdulillah. Uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Istiqomah masih berlanjut. Maghfirah dari Allah masih kita senantiasa sambut. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa diridui oleh Allah SWT. Karena itu mari kita syukuri dengan maksimal kesyukuran. Sehingga Allah akan menilai aktivitas yang kita lakukan ini tidak hanya baik untuk mengembangkan kemampuan keterampilan kita. Namun yang lebih baik lagi harapan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kaji, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan menghindari kita dari berbagai macam bahaya, berbagai macam musibah dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ibu-ibu, apa sekalian, mari kita sampaikan doa keberkahan dan rahmat untuk junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadikan beliau sebagai sumber tauladan, contoh dalam segala aspek kehidupan. Baik ibu-ibu, apa sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT dengan ilmu dan iman yang diberikannya. Mari kita manfaatkan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin untuk melanjutkan kajian kita. Pada kesempatan kali ini, insya Allah, melihat perkembangan materi yang sudah kita kaji. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ada beberapa tanimiatul mufrodat. Lalu selanjutnya, ibu-ibu, bapak sekalian, waktu kita kalau memungkinkan akan kita lanjutkan dengan membahas salah satu aspek kaidah bahasa Arab yang berkaitan dengan perubahan bentuk kata dihubungkan dengan jumlah huruf beserta makna yang bisa terlahir dari perubahan tersebut. Untuk itu, mari ibu-ibu, bapak sekalian, tetap dalam suasana kepatuhan, ketaatan kita kepada Allah serta mengharap ridhonya, kita awali bersama kajian kita pada sempatan kali ini dengan Basmala. Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana Zidna Rabbana Zidna Warazukna Fahamu Wa Aksa'an Ya Rahmatika Ya Rahmatika Baik, izin dengan kami menyapa secara khusus ibu-ibu, bapak yang sudah hadir bergabung dengan kita Ada Bu Fawziah Ya ini sudah dari Safar Alhamdulillah Ada Bu Yayu Ada Pak Hamid Ada Bu Fatimah Ada Bu Susi Sampai baru sampai rumah langsung bergabung Dengan kita ada Bu Asmani Ada juga Bu Ida Yang baru terlihat Mudah-mudahan semua sehat ya Ibu-ibu bapak sekalian Bersama keluarga yang tercinta tentunya Nah, mari ibu-ibu sekalian kita lanjutkan Kita lanjutkan ya Kajian kita Ibu-ibu sekalian Ibu bapak sekalian Yang terakhir kemarin adalah Ini ya, kata yang Berkembang dari Sami'ah Yasma'u Betul ya Kemudian terakhir ada dari Bu Fatimah Ini kata yang sudah kita bahas Putus-putus Ibu-ibu Ibu-ibu Iya Ini dia kata yang sudah kita bahas sebelumnya Sami'ah Sami'ah Nah ya Kita lanjutkan sekarang Kita lanjutkan sekarang Kata yang akan kita bahas adalah Ini dia Dari ungkapan Sami'an Nida Sami'an Nida Apa mana yang teringat Ibu-ibu bapak sekalian Dari ungkapan tersebut Soalnya putus Bapak putus-putus Oke Baik Mudah-mudahan ini lebih baik ya Ibu-ibu sekalian Yang akan kita bahas Berikutnya adalah Dari ungkapan Sami'an Nida Apa mana yang teringat Ibu-ibu sekalian Mendengar panggilan Mendengar panggilan Mendengar panggilan Kalau kita Itu ya Ibu-ibu sekalian Mengatakan panggilan Itu kan seperti Ketika kita berkata Apa Bacaan Seperti ketika kita berkata Tulisan Seperti ketika kita berkata Penglihatan Misalnya ya Kata penglihatan Sebagai contoh Itu adalah Pengembangan dari kata apa Ibu-ibu sekalian Lihat 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 Kalau tulisan Tulis 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 Atau menulis Berarti Kalau bacaan Membaca Membaca Iya Dari Berarti kalau panggilan Panggilan Apa Panggilan Panggil Panggil Iya Panggil Atau memanggil Ini kalau Mengingat Pelajaran kita Yang sudah lewat Bentuk Berapa Yang biasa Kita maknai Dengan Gaya demikian Dalam bahasa Bentuk 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 Tiga Bentuk Tiga itu apa Masdar Karena itu kita Kemudian mengingat Mengangkatkan bahwa Masdar adalah Kata Kerja Yang diberi Pendidikan Jadi ada makna perbuatan disitu ya Ada makna perbuatan Namun yang dimaksud adalah yang dibendahkannya Itu yang kita punya Kata anida yang kita pahami tadi dalam makna panggilan Anida tanpa aliplam menjadi nida Kita sih orang Indonesia mengutip bahasa Arab Sering panjang pendeknya tidak ikut serta terlewat Nida-nida aja Nida Nida adalah bentuk masdar dari fiil madin Nada Kemudian mudori Yunadi Kalau ada orang yang memanggil Itu kita tahu bahwa kita itu orang itu memanggil Kita apanya yang kita dengar Suaranya Suaranya Maka masuk dalam bahasa Indonesia Ada nada-nadanya gitu Sampai ada dalam bahasa Indonesia kan Kalau nyanyi yang kita dengar itu nadanya Bernada Sehingga ada nada sumbang misalnya Sampai Bang Aji dulu punya film salah satu judulnya Nada dan dakwah Ada nada dan dakwah Itu sudah terselap dalam bahasa Indonesia Itu jadi ada nada Bahasa Arabnya Nada Yunadi Nida Kita lihat ibu-ibu Bapak sekalian Pengembangannya Kata nada Ini ya Kata nada Itu kalau dalam ilmu kita Nada itu Maklum atau majhul? Tentang ada Maklum-maklum Nah ini kemudian Dari nada Melahirkan bentuk majhul Nudia Awalnya nada Kemudian menjadi nudia Ibu-ibu sekalian Coba diamati dua kata tersebut Yang maklum Nada Kemudian berkembang menjadi nudia Apa perbedaan yang terlihat Antara dua kata tersebut Ibu-ibu sekalian Dari nada Jadi Harokat Iya Oke Kemudian Alisnya ganti jadi Wawu karena bunyinya Dung Nah terus Mestinya Dianya Jadi ada harokat Tadinya enggak Danya juga D Menjadi I Udah jadi D Ui Udah ya Ada na Bunyi na Kemudian menjadi Nu Awalnya Kemudian sebelum Akhir ya Sebelum akhirnya Berbunyi I Jadi ada Ui Yang pertama ya Kemudian Ibu-ibu sekalian Tadi sudah diungkapkan juga Bahwa Sejalan dengan Perubahan Makna tersebut Ada juga Beberapa penyusayan Yang pertama Filmadinnya Berbunyi A Na Yang muncul Alif Ketika dia Majhul Bunyi nunnya Adalah U Maka yang muncul Bukan alif Setelah nun Tapi Dau Kemudian berikutnya Ketika maklum Na Da Da Panjang Fathah Da nya Yang muncul adalah Alif Namun Ketika majhul Bunyi Sebelum akhirnya I Nu Di Kasroh Maka yang muncul Adalah Ya Bisa dipahami ya Bisa dipahami Yang berikutnya Terlihat juga Nada Huruf terakhir Tidak ada barisnya Karena namanya juga Alif Tetapi Begitu Nu Dia Ya Huruf terakhirnya Bukan lagi Alif Tapi wujudnya Adalah Ya Ya itu bisa ada Baris Barisnya Pak A Karena apa Karena begitulah Umumnya Dasarnya Fiil Madin Bisa dipahami ya Ibu-ibu Sekalian Mudah-mudahan ya Kita baca Contohnya Ibu-ibu Sekalian Bapak Oke Sudah Silahkan Ibu-ibu Kalau ada Yang belum Terpahami Yang pertama Yang pertama Ibu-ibu Sekalian Itu Kira-kira Ini Kalau kita Mau coba Mandiri Itu Satu kata Atau Lebih Lebih Berapa Kata Kadang Kira Dua Baik Yang pertama Apa Baik Kita tutupi Itu ya Kalau Faknya Kita tutupi Faknya Kita tutupi Kira-kira Bacanya Apa Selanjutnya Is A A A A A A Oke Bagus ya Oke Kira-kira Itu Setelah Faknya Tidak Ada Itu Yang Ibu-ibu Bapak Amati Kira-kira Itu Bentuk Berapa Bentuk Dari mana Dikenali Bentuk Lima Oke Kalau gitu Kita tutupi Kalau gitu Kita tutupi Oke Nah Sekarang ini Coba Ibu-ibu Sekalian Amati Tiga huruf Di situ Tiga huruf Di situ Yang akan Kita jadikan Patokan Huruf Apa Sin Ain Sin Ain Wah Ya Baik Ada Sin Ain Dan Wow Nah Kira-kira Begini Ibu-ibu Sekalian Seumpama Ainnya Itu Ainnya Itu Kasroh Apakah Yang akan Muncul Adalah Wow Kira-kira Bukan Yang akan Muncul Apa Kira-kira Iya Iya Nah Kalau Begini Ini memang Tidak pas Betul sih Memang Tapi ini Untuk Membantu Saja Ini Nah Kira-kira Ini Apa Kalau Begini Bacanya Sahi Bagus Sahi Itu Apa Maknanya Sahi Lari-lari kecil Lari-lari kecil Ungkapan Lari-lari kecil Itu Mengisyaratkan Kita Itu Berleha Kita Itu Malesan Atau Kita Segera Nah Ya Bersegeralah Ya Jadi Tinggal Kita Gabungkan Itu Bersegeralah Apa Yang Bersegera Kalian Ya Bagus Dari mana Dipahami Oh Alif Iya Oke Bagus Baik Ada lagi Ibu-ibu Sekalian Pak Jadi Tiga Huruf Dasarnya Berarti Sin Ain Sama Ya Iya Iya Ada Yang Lain Nggak Ada Pak Oke Baik Silahkan Yang ingin Berbagi Pemahaman Yang sudah Diperoleh Jin Pak Silahkan Bu Susi Ketika Ketika Dipanggil Untuk Sholat Mungkin Kalimat Yang Enak Ketika Terdengar Panggilan Untuk Sholat Tapi Kalau Di sana Ketika Dipanggil Untuk Sholat Pada Pada Hari Jumat Maka Bersegeralah Mengingat Allah Ya Ila Mengingat Allah Segeralah Mengingat Allah Ingat Kepada Allah Oke Bagus Ada Lagi Yang Lain Yang Punya Ungkapan Atau Yang Punya Rumusan Pemahaman Yang Terkenan Diperdengarkan Kepada Teman-teman Yang Lain Selain Dari Bu Susi Ada Saya Pak Saya Boleh Pak Amin Silahkan Jika Dipanggil Untuk Sholat Pada Hari Jumat Maka Bersegeralah Untuk Mengingat Allah Iya Oke Bagus Yang Lain Insyaallah Juga Punya Ide Punya Pemahaman Tentang Makna Ungkapan Ini Secara Lengkap Tadi Pilihannya Bisa Seperti Yang Ditawarkan Oleh Bu Susi Atau Oleh Pak Hamid Boleh Begitu Tapi Kalau Yang Lain Saya Penasaran Pak Guru Kira-kira Kalau Saya Begini Cara Mengungkakan Pemahamannya Kira-kira Bisa Enggak Mewakili Boleh Kita Dengarkan Ada Baik Tidak Ada Kita Lanjut Berikutnya Ibu-ibu Apa Sekalian Kata Berikutnya Adalah Mustaq Bilal Qiblah Dan Ini Ibu-ibu Sekalian Ini Akan Menjadi Dasar Bagi Kita Untuk Memahami Bahasa Arab Pada Level Pemahaman Berikutnya Terkait Dengan Akidah Kita Lihat Sekarang Mustaq Bilal Qiblah Itu Pada Waktu Kita Bahas Tekst Pokoknya Bermakna Apa Ibu-ibu Bapak Sekalian Menghadap Qiblah Apa Menghadap Qiblah Menghadap Menghadap Qiblah Iya Iya Menghadap Ke arah Qiblah Mungkin Pak Iya Oke Baik Nah Sekarang Kita 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 Lihat Menghadap Qiblah Menghadap Ke arah Qiblah Ini Di dalam Kata ini Mustaq Bilal Qiblah Ini Kalau Ibu-ibu Amati Itu Ibu-bapak Sekalian Amati Itu Tersusun Dari Tiga Huruf Dasar Yang Sama Apa Apa Itu Of Ba Sama Lam Ada Qob Ada Ba Ada Lam Ini ada Kaitannya Kalau Namanya Menghadap Menghadap Yang dihadap Namanya Qiblah Artinya Kalau Kita Menghadap Tembok Cuman Kalau Tembok Tidak Punya Mata Seperti Kita Kalau Kita Menghadap Ke Pak Hamid Pak Hamid Juga Menghadap Kita Oke Ya Ibu-ibu Bapak Sekalian Tadi Bisa Dipahami Logika Bahasa Arab Bahwa Ketika Saya Misalnya Menghadap Ke Bu Fauziah Sebagai Makhluk Sosial Yang Memahami Keberadaan Saya Tentu Beliau Juga Akan Menghadap Saya Jadi Hadap Hadapan Jadi Ada Makna Pertemuan Makna Tersebut Yang Bisa Menjadi Dasar Kita Memahami Bahwa Mustakbil Dengan Al-Qiblah Kita Dapati Menggunakan Tiga Huruf Dasar Yang Sama Nah Sekarang Ibu-ibu Apa Sekalian Kita Lihat Tentu Tiga Huruf Dasar Tersebut Nanti Bisa Memiliki Bisa Memiliki Beberapa Arti Kita Bisa Memiliki Beberapa Arti Tiga Huruf Tersebut Bisa Memiliki Beberapa Arti Kalau Di Otak Atik Nanti Dapat Ketemulah Beberapa Arti Di Antara Makna Tiga Huruf Dasar Yaitu Kof Ba Dan Lam Itu Adalah Menerima Ini Yang Kemudian Masuk Kedalam Bahasa Indonesia Ini Salah Satu Kata Yang Memperkaya Kosa Kata Bahasa Indonesia Seperti Yang Kita Temukan Dalam Beberapa Kasus Katakan Begitu Beberapa Contoh Di Antara Bentuk Bentuk Bahasa Arab Satu Dua Dan Tiga Ketika Diserap Kedalam Bahasa Indonesia Biasanya Bentuk Tiga Biasanya Bentuk Tiga Yang Masuk Kedalam Bahasa Indonesia Dan Biasanya Dalam Konteks Ini Dia Ketika Menjadi Kata Kerja Bentuk Ketiganya Kenapa Karena Kalau kita Lihat-lihat Ini Alami Kelihatannya Alami Tapi Tentu Ada Pemahaman Dibalik Itu Karena Bentuk Tiga Yang Disebut Dengan Mas Dan Kata Kerja Dalam Bahasa Indonesia Punya Banyak Aspek Kesamaan Di Antaranya Bahwa Kata Kerja Dalam Bahasa Indonesia Tidak Langsung Terikat Dengan Waktu Beda Dengan Madin Mudorinya Bahasa Arab Madin Mudori Bahasa Arab Tidak Praktis Diserap Kedalam Bahasa Indonesia Karena Saratnya Harus Ada Aspek Waktunya Sementara Bahasa Indonesia Kan Tidak Ada Sekarang Belajar Belajar Coba Kita Ganti Kemarin Belajar Lalu Kita Mengatakan Lusa Belajar Belajar Bufauzia Belajar Pak Hamid Belajar Bersama Bersama Belajar 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 Karena itu Tidak Cocok Tidak Praktis Kalau Madin Mudori Yang Diserap Kedalam Bahasa Indonesia Lebih Cocok Itu Yang Diserap Dalam Bahasa Indonesia Adalah Mas Dar Kobul Maka Kita Bilang Kan Tinggal Kita Kemudian Orang Indonesia Ketika Sudah Menjadi Bahasa Indonesia Diperlakukan Seperti Bahasa Indonesia Yang Lainnya Itu Dikabul Dikabul Sudah Kobul Akan Mengabulkan Semoga Allah Mengabul Itu Kobul Menerima Kita Baca Tasribnya Secara Lengkap Ibu Bapak Sekalian Obila Yak Lalu Kobul Obila Yak Baru Kobul Menerima Dari Modal Dengan Modal Tiga Dasar Tersebut Misalkan Ini Nostalgia Jadinya Ibu Bapak Sekalian Kobul Kok keluar Foto Ini Kenapa Ada Ininya Ada Kobil Tu Ada Kobil Tu Nya Terima Nikah Kobil Tu Walaupun Bukan Hanya Nikah Sekarang Lagi Beberapa Tempat Habib Umar Al-Hafiz Mengijazahkan Beberapa Amalan Dan Doa Peserta Kalau Menerima Kobil Tu Kobil Ini adalah Respon Untuk Ungkapan Angkah Tuka Ibnati Bimahri Titik Titik Kalau Tau Tau Ini Cowok-cowok Bakal Milih Ini Kobil Tu Nikah Selesai Kobil Tu Nikah Selesai Daripada Aku Terima Nikahnya Dan Kawinnya Fawziah Binti Hamid Itu kan Panjang 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 Itu Saya dulu Waktu Itu ya Mengenang masa lalu Pakai ini Saya Kobil Tu Nikah Sah 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 Ya Ibu-ibu Sekalian Diamati Ya Apa Kata Walinya Antus Nika Ibnati Bimahri Kobil Tu Nikah Ada Ungkapan Yang Saya Terima Nikah 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 Gak Ada Pak Guru Oke Baik Silahkan Bu Ida Apa Maknanya Kapan Kapan Akan Dipraktikan Ini Bu Ida Nanti Pak Pak Ikhlas Pak Ini Titipan Dari Pak Guru Gitu Pak Ikhlas Lewat Oh Udah Lewat Ya Alhamdulillah Turut Bahagia Ya Terima Kasih An Kah Tuka Ibnati Bimahri Aku Menikahkan Tau Dengan Putriku Dengan Mahar Begitu Pak Guru Siapa yang Menikahkan Mahri Mahri Si Ayah Menikahkan Siapa Menikahkan siapa Anak Ayah Menikahkan putrinya Siapa Tidak Ayah Menikahkan putrinya Jadi Apa Maknanya Angkah Tuka Ibnati Aku Menikahkan Putrinya Katanya tadi Menikahkan putrinya Kok Engkau Aku Menikahkan Engkau Engkau itu Siapa Ngomongnya Laki Laki Yang Calon Suaminya Calon Suami Apa Hubungannya Masih Jadi calon Sudah Dinikahkan Terus gimana Ya tadi Pertanyaannya Si ayah Yang jadi wali Menikahkan Siapa Menikahkan Anaknya Menikahkan Anak dia Apa Menikahkan Calon Menantu Dia Calon Mantu Yang Dikahkan Yang Dikahkan Anaknya Atau Yang Dia Nikahkan Itu Adalah Calon Mantunya Anaknya Boleh Menikahkan Anak Orang Anak 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 Dikahkan Apa ya Dikahkan Eh Pake logika Bahasa Indonesia Saja Tadi Aku Nikahkan Putriku Kepada Engkau Dibalik Dibalik Pak Gu Engkau Kepada Putriku Ya kan tadi Cara berpikirnya Kan begitu ya Karena itu Apa kata Laki-lakinya Kobil tuh Nikah Apa bahasa Indonesia Terisanya Aku Terima Aku Terima Nikahnya Emang Dikasih Itu nikah Kok diterima Ini kan Kayak Dikasih Kata Kata Ini Aku Kasih Engkau Baju Terus Kata Si Aku Terima Bajunya Apa Begitu Kalau Lihat Yang diterima Itu bukan Nikahnya Aku Terima Untuk Menikahinya Gitu Tapi Gak Apa Bila aku Terima Nikahnya Juga Orang Ngerti Ya Maksudnya Selama Ini Yang Kita Dengar Iya Gak Apa Si Gak Gak Apa Si Cuman Kalau Kita Ingin Ingin Ini Ingin Coba Coba Ingin Coba Lihat Sisi Lain Gitu Aku Terima Untuk Menikah Iya Aku Aku Terima Pernikahan Dengannya Gitu Aku Terima Menikah Dengannya Iya Baik Itu ya Ini Maka Ada Istilah Ijab Dan Kabul Kita Lihat Contoh Lain Sekarang Kita Lihat Penggunaan Fiil Mudari Apa Contohnya Ya 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 Baluh Tawbata Ibad Ungkapan tersebut Semakna dengan Ungkapan Yatubullah Alaihim Yatubullahu Alaihim Silahkan ibu-ibu Apa sekalian ada yang Ingin dibahas lebih dahulu Siapa yang ingin Berbagi pemahaman Bu Fatima silahkan Ya'kbalullahu taubata'ibadihi Allah menerima Taubat hambanya Iya Baik Yang bermana hamba yang mana Hamba-hambanya Ibadihi Udah sensitif Udah Kayaknya Pak Guru mau ngasih tau sesuatu Oh iya Langsung Itu bagus ya Ada Ada pemahaman ke arah sana Daripada nanti respon kita mengatakan Wah ada yang salah ini Enggak Bukan gitu posisinya ya Karena itu Bisa Kita gambarkan Ketika dimaknai Yatubullahu Alaihim Alaihim ada berapa kata Ada dua Yang pertama Yang pertama Ala sama him Yang kedua Him Kemana rujukan him Ke Ibad Ya Ke ibad Baik Itu dia contohnya ya Menerima Qabila Yakubalu Qabul Menerima Itu tadi Ibu-ibu sekalian Penggunaan Yang sudah masuk Dalam bahasa Indonesia Adalah Qabulnya Qabul Namun Dalam bahasa Indonesia Ada penyusuan bunyi Jadi Qaf Jadinya ada istilah Ijab Qabul Ijab Qabul Al-Ijab Wal-Qabul Itu bermakna Serah terima Ya Bermakna Serah terima Ijab Qabul Dan itu Nah baik Ibu-ibu sekalian Nah ini dia Coba amati Berikut ini ya Qabila Yakubalu Qabul Artinya Menerima Bisa berkembang Menjadi Takobbala Yakubbalu Artinya juga Bisa Menerima Menerima Yang terakhir Bisa juga Kita lihat ini Berkembang Menjadi Istakbala Yastabilu Istikbal Ini juga Bisa berarti Apa yang pertama Menerima Menerima Nah coba Ibu-ibu sekalian ini ya Ini saling ingatkan Sebagai bahan Dari diskusi kita Kira-kira Bagaimana Memahami Fenomena ini Qabila Berapa huruf Tiga Artinya Menerima Takobbala Berapa huruf Lima Ada lima Maknanya Menerima Istakbala Maknanya Menerima 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 Bagaimana Melihat Fenomena Tersebut Karena Terdiri dari Tiga huruf Dasar Yang sama Pak Guru Iya Oke Bagus Apalagi Karena Sama-sama Ada Tiga huruf Dasar Yang sama Maka Semuanya Bisa dimaknai Dengan Kata-arti Yang sama Oke Terus Yang lain Mungkin Skopnya Yang Semakin Banyak Hurufnya Semakin Besar Skopnya Ibu Fauzia Ketika Pak Hamid Berkata Begitu Dalam Pikiran Ibu Apa itu Yang Ibu Pikirkan Maksud Pernyataan Tersebut Iya Ingat Bapak Bapak Bila Kalau Banyak Huruf Makin Banyak Bagus Misalnya Coba Kita Lihat Menerima Menerima Kira-kira Bagaimana Untuk Menunjukkan Lebih Konkritnya Antara Kobila Takobala Dan Istakbala Dengan Ilmu Tadi Semakin Banyak Maka Takobala Lebih Banyak Menerima Istakbala Lebih Banyak Lagi Misalkan Kalau Kobila Misalnya Penerimaan Siapa Kepada Siapa Takobala Misalnya Penerimaan Siapa Terhadap Apa Kemudian Istakbala Misalnya Penerimaan Siapa Terhadap Siapa Bisa Enggak Kita Coba Gunakan Itu Sebagai Ilustrasi Boleh Juga Yang Lain Kalau Ibu Ada Ide Terhadap Bila Ini Penerimaan Seseorang Pemberian Dari Seseorang Kepada Kita Kita Menerima Kalau Takobala Ini Lebih 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 Banyak Lagi Pemberian Kalau Yang Lain Ada Gak Contoh Yang Lebih Konkret Misalnya Yang Lebih Membantu Kita Untuk Memahami Kalau Yang Kobila Contohnya Ijab Kabul Tadi Pak Guru Satu Orang Kalau Takobbala Itu Yang Contoh Yang Allah Mengampuni Tawbat Hamba 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 Itu Pake Takobbala Bukan Pake Kowil Jadi Lebih Banyak Lebih Dari Dua Orang Melihat Objek Yang Diterima Nah Coba Ibu Sekalian Kita Pakai Ilustrasi Dulu Inilah Pake Contoh Sederhana Waktu Kita Apa Namanya Baru Kenal Bahasa Anak Sekarang Itu Gebetan Baru Kenal Itu Kan Kalau Diberi Oleh Pasangan Kan Kita Menerima Kemudian Pada Waktu Pacaran Sebagai Contoh Pada Waktu Pacaran Kita Menerima Juga Dari Pasangan Kemudian Pada Waktu Menikah Kita Menerima Juga Pemberian Dari Pasangan Itu Kira Kira Ibu Ibu Merasa Ada Kualitas Yang Berbeda Enggak Penerimaan Kita Kepada Seorang Teman Kemudian Kepada Seorang Kekasih Kemudian Kepada Seseorang Yang Sudah Resmi Menjadi Pasangan Hidup Kita Beda Beda Walaupun Sama-sama Kita Bilang Menerima Istakbala Lebih lanjut Lagi Ibu Selain Bermakna Menerima Dia Juga Bermakna Menghadap Seperti Yang Kita Temukan Yaitu Di Mustakbil Kemudian Bisa Bermakna Menyambut Yang Menyambut Dengan Menerima Itu Sinonim Acara Besok Ada Acara Penerimaan Ada Penerimaan Tamu Bisa Juga Itu Bermakna Penyambutan Tamu Itu Sinonim Bermakna Sinonim Kita Lihat Dalam Beberapa Contoh Silahkan Dibaca Contoh Berikutnya Takob Balallahu Minna Dua'an Ya Takob Balallahu Minna Dua'an Ada Ungkapan Yang Belum Terpahami Tidak Ada Tidak Tidak Ada Pak Guru Do'a'a Kami Ya Baik Apa Maknanya Menerima Do'a'a Kami Do'a'a Do'a Akitab 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 Oke Baik Kemudian Yang Istak Balah Ya Stak Bilu Tadi Kalau Kobilah Sudah Contohnya Tadi Jab Kobul Takob Balah Contohnya Do'a'an Sekarang Ini Istak Balah Ya Stak Bilu Kita Lihat Contoh Dalam Pengertian Menghadap Silahkan Dibaca Kalimat Lengkapnya Nastam Nastam Iblat 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 Apa Mananya Kami Menghadap Iblat 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 Berdasarkan Contoh Tadi Itu Ini Yang Saya Belang Tadi Contoh Bagus Iblat Iblat Terlihat Bahwa Ini Berkaitan Dengan Ciri khusus Bahasa Arab Yang pertama Ciri khusus Bahasa Arab Yang pertama Apa itu Ciri khusus Bahasa Arab Yang pertama Berdiri dari Atau Berasal Dari Tiga Huruf Dasar Ketika Kita Mengatakan Berasal Itu kan Pokok Akar Berakar Nanti Bisa Bercabang Pada Pelajaran Sebelumnya Kita Sudah Membahas Bahwa Dari Tiga Huruf Tersebut Bisa Menjadi Empat Apa Kalau Dari Apa yang Kita Pahami Waktu itu Bahwa Dari Tiga Menjadi Empat Berarti Sudah Terjadi Apa Penambahan 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 Berapa Penambahan Satu Huruf Maka Waktu itu Istilah Bahasa Arab Al-Mazid Birhav Al-Mazid Birhav Al-Mazid Birhav Pada pelajaran Kita ini Ibu-ibu Sekalian Kita juga Akan bicara Tentang Al-Mazid Tadi ada Penambahan Kalau kemarin Sudah Tambah Satu Nah Sekarang Kita Tambahnya Dua Di Harfain Kemudian Sekaligus Juga Ini Biar Tuntas Dan kita Bahas Juga Bi Talatah Talatah Apa Ahruf Jadi Ini Tambah Dua Dan Tambah Tiga Dua Tambah Dua Itu Apa Berapa Jumlahnya Dua Tambah Dua Tambah Dua Dua Tiga Tambah Dua Jadinya Lima Lima Tiga Tambah Tiga Jadinya Enam Coba kita Lihat ya Pada waktu itu Ilmunya Begini Ilmu Akal-akalan Kita ya Bapak Boleh Mencari Jalan Yang Lain Tiga Tambah Satu Jadinya Empat Satu Itu Disimbolkan Dengan Huruf Alim Nah Kalau Sekarang Kita Mengatakan Tiga Tambah Dua Sama Dengan Lima Apakah Itu Tidak Sama Maknanya Dengan Tiga Tambah Satu Tambah Satu Sama Karena Itu Karena Ini Juga Ada Makna Bahwanya Tiga Ditambah Satu Lalu Ditambah Lagi Maka Terlihat Ibu Sekalian Warisan Dari Yang Satu Itu Terlihat Warisan Ini kan tadi Tiga Tambah Satu Terlihat Kemudian Sekarang Tambah Lagi Satu Tambah Lagi Satu Cuman Kita Gak Bisa Pakai Lagi Itu Yang Satu Penambah Satu Lagi Kita Akan Gabung Saja Mengatakan Tiga Tambah Dua Kalau Satu Disimbolkan Dengan Huruf Alif Kalau Dua Cocoknya Disimbolkan Dengan Huruf Apa Huruf Apa Disimbolkan Disimbolkan Dengan Huruf Tak Karena itu Terlihat Ada Tak Terlihat Ada Tak Terlihat Ini Ada Tak Berarti Kalau Tiga Tambah Satu Tambah Satu Itu Sama Dengan Kita Berkata Tiga Tambah Alif Tambah Tak Itu Untuk Membantu Kita Mengingat Kemudian Berikutnya Kalau Apa Tadi Tiga Tambah Satu Satunya Bisa Disimbolkan Dekat Dengan Alif Tiga Tambah Dua Dua Disimbolkan Dekat Dengan Tak Karena Titiknya Dua Sama Berarti Kalau Tiga Tambah Tiga Tidak Cocoknya Disimbolkan Dengan Huruf Apa Kalau Satu Alif Kalau Dua Tak Kalau Tiga Huruf Apa Kira-kira Huruf Sin Karena Angka Tiga Dalam Bahasa Arab Itu Kepalanya Mirip Sekali Dengan Huruf Sin Maka Kita Lihat Nih Ibu Sekalian Terlihat Dengan Jelas Ini Ada Alif Disini Itu Kan Warisan Dari Tiga Tambah Satu Ada Tak Disini Itu Kan Warisan Dari Tiga Tambah Dua Lalu Tiga Disitu Ada Sinnya Nah Inilah Menjadi Penanda Utamanya Tiga Polanya Kemudian Ini Melahirkan Untuk Tiga Tambah Tiga Satu Pola Tiga Tambah Dua Tiga Pola Jadi Kalau Begitu Semuanya Tiga 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 Itu Jadinya Angka Berapa Tiga 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 Sembilan Jadi Sembilan Kalau Orang Nusantara Bagus Angka Sembilan Wali Songo Katanya Jadi Gampang Ingat Tapi Bukan Berarti Jumlahnya Segitu Ini Untuk Orang Awam Ini Untuk Orang Awam Kita Baca Polanya Yang Pertama Apa Ibu Apakah Bisa Melihatkan Keserupaannya Dengan Yang Ini Keserupaannya Dengan Af Ala Af Ala If Ta Ala Pola Yang Kedua Apa Ini Kan Terlihat Ini Keserupaannya Dengan Tiga Tambah Satu Yang Kedua Apa Itu Fa Ala Kemudian Tiga Tambah Dua Yang Ketiga Adalah Tafa Ala Ya Tafa Ala Tafa Ul Ini Kan Terlihat Keserupannya Dengan Fa Ala Fa Ala Kemudian Istaf Ala Ini Adalah Alif Kita Sebut Dengan Hamzah Tapi Kita Lebih Sering Memudahkan Persoalan Dengan Menyebut Alif Hamzah Sinta Istah Untuk Tambahan Fa Ain Ya Itu Dia Ibu Ibu Sekali Nah Sekarang Kita Berlanjut Keberikutnya Kita Berlanjut Nanti Pola-pola Ini Kita Baca Kita Baca Diulang-ulang Supaya Nanti Tersimpan Di dalam Ingatan Ayo Kita Baca Sekali Lagi Mohon maaf Sebelumnya Mau Tanya Dulu Penambahan Uruf-uruf Itu Tetap Alif Tak Sin Untuk Kata Apa Saja Selalu Itu Ya Ini Ibaratnya Bu Fauzia Habis Jalan-jalan Beli Sopenir Berupa Tambahan Apa Bros Bu Yurlis Dikasih Bros Bu Fatimah Dikasih Bros Bu Kiakanah Bu Ida Dikasih Bros Ibaratnya Tambahan Sama Ibaratnya Sama Nanti Tiga huruf Dasarnya Yang Berubah Ubah Nanti Bu Yayu Dengan Karakter Dasarnya Itu Aja Yang Berubah Dari Bu Yayu Ke Bu Susi Ada Berubahnya Tapi Brosnya Sama Kalau Bu Yayu Naruh Brosnya Di Sebelah Kanan Kalau Bu Susi Enggak Karena Sebelah Kanan Sudah Ada Pangkatnya Ditaruh Di Sebelah Kiri Tapi Tetap Penambahannya Tetap Lalu Apa Tadi Tiga Huruf Dasarnya Yang Berubah Kita Baca Lagi Ibu Ibu Sekalian Bersamaan Dengan Perubahan Bentuk Makna Juga Berkembang Makna Juga Berubah Tetapi Kalau Arti Bisa Jadi Tetap Sama Bisa Jadi Tetap Sama Arti Bisa Jadi Tetap Sama Maknanya Bisa Berubah Ini Ibu Ibu Sekalian Kalau Ibu Ibu Lupa Enak Tapi Kalau Saya Kan Belum Lupa Jadi Saya Enggak Enak Apa Pada Waktu Itu Begini Sarannya Coba Ibu Ibu Mbak Sekalian Dihimpun Itu Arti Untuk Setiap Kata Yang Menggunakan Pola Tiga Tambah Satu Baik Pola Pertama Kedua Maupun Ketiga Baik Yang Ala Dan Seterusnya Yang Fa Ala Dan Seterusnya Atau Fa Ala Seterusnya Artinya Apa Setelah Dia Berubah Dan Tiga Huruf Dasarnya Itu Artinya Apa Kalau Ada Kata Saya Waktu Itu Ini Akan Menarik Lagi Kalau Kita Lihat Bahwa Di Tiga Huruf Dasarnya Ada Kita Pernah Temukan Tiga Tambah Satunya Juga Ada Kita Temukan Tiga Tambah Duanya Juga Ada Kita Temukan Tiga Tambah Tiga Juga Ada Kita Temukan Itu Akan Jauh Lebih Menarik Lagi Menarik Apa Menarik Dahi Kita Untuk Berpikir Tapi Itu Keren Hasilnya Untuk Memperkuat Pernyataan Saya Bersamaan Dengan Perubahan Bentuk Berubah Pula Maknanya Walaupun Arti Belum Tentu Berubah Tapi Terkadang Ada Banyak Begitu Kalau Tiga Huruf Artinya Begini Empat Huruf Artinya Begini Lima Huruf Artinya Begini Enam Huruf Artinya Begini Kalau Ada Yang Jauh Banget Artinya Kira-kira Apa Yang Terjadi Mari Kita Lihat Contohnya Ini Kata Yang Pertama Dengan Pola Ifta'ala Yafta'ilu Ifti'al Adalah Kata Ijtama'a Ijtami'u Ijtima'a Ini Sekarang Kita Bahas Ingat Kita Bahas Sebelumnya Ini Dari Tiga Huruf Dasar Apa Jama'an Jama'an Itu Tiga Huruf Untuk Tiga Tambah Satunya Bisa Berkembang Menjadi Apa Waktu Itu Ajma'a Ajma'a Nah Tiga Tambah Duanya Kita Punya Ijtama'a Kalau Tiga Tambah Tiga Kita Tidak Punya Di Pelajaran Kita Kalau Soal Mau Dibikin Bikin Bisa Aja Gampang Kalau Mau Dibikin Bikin Cuman Kita Kan Mikir Itu Apakah Konsisten Dengan Prinsip Apa Itu Yang Kita Sebut Dengan Apa Pantas Pemahaman Terbatas Kalau Ibu Ibu Bapak Sekalian Belajarnya Di Arab Reguler Wah Itu Jadi Menarik Ayo Ini Sekarang Silahkan Diubah 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 Kalau Kita Syukur Kita Dalam Hal Bahwa Yang Menjadi Fokus Utama Kita Adalah Makna Yang Lahir Bersamaan Dengan Perubahan Bentuk Tersebut Sebagai Contoh Kalau Jama'ah Apa Sebelumnya Bermakna Apa Yang Teringat Jama'ah Mengumpulkan Kan Bisa Sendiri Itu Mengumpulkan Kemudian Berkembang Ajma'ah Apa Waktu Itu Maknanya Bersepakat Namanya Sepakat Gak Bisa Sendirian Wah Saya Sudah Sepakat Dengan Diri Sendiri Bahwa Hari Ini Saya Mau Males Malesan Kemudian Ijtama'ah Disini Sebelumnya Kita Bahas Maknanya Apa Berkumpul 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 Kalau dua Ya gak seru Berkumpul Bertemu Aja Istilahnya Kalau cuman Berdua Ya kan Seperti Contoh Ini yang Pas Ini adalah Dua CS Besti Yang Lalu bersama Bu Fatimah Dengan Bu Ida Bu Ida Nanti kita Berkumpul Sebelum Ke LBQ Kata Bu Ida Udah Kumpul Segala Udah cukup Ketemu Aja Ngomongnya Itu ya Contohnya Yang kedua Contohnya Apa Ibu-ibu Sekalian Istama'ah 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 Kita Bahas ya Itu Beda Sami'ah Dengan Istama'ah Bu Fatimah Yang membaca Contoh Tada waktu itu Berikutnya I'tazar I'tizar Ingat Tiga huruf Dasarnya Apa nih Kira-kira A'in Zalra Berikutnya Iktasab Iktasibu Iktisab Di saat Diprediksi Tiga huruf Dasarnya Kasab Kasim Kasim Makna Dasarnya Apa Kasaba Kasaba Usaha Usaha Kalau tiga huruf Apa maknanya Kasaba Perbuat Berbuat Itu Kalau diingat-ingat Sama-sama Bermakna Usaha Hanya saja Tiga huruf itu Untuk yang Positif Yang lebih dari Tiga huruf itu Untuk yang Negatif Apa dulu Contoh yang kita Bikin Coba Pak Hamid Bapak berusaha Bohong Segarang Gagal Pak Hamid Pada waktu itu Tapi kalau Pak Hamid Diminta Coba Pak Hamid Beri kita Informasi yang Jujur Saat ini Kalaupun Gak langsung Bisa jawab Justru karena Saking banyaknya Itu bukan Karena gak tahu Coba Kalau Bu Fatimah Diminta untuk Bohong Sekarang Bisa gak Harus Apa Apalagi Kalau kita Ingin berbohong Yang tidak Ketahuan Bohongnya Masih Lama lagi Ceritanya Lama lagi Ceritanya Lama lagi Gimana Biar bisa Begitu Kita lanjut Berikutnya Contohnya Adalah Istawa Yastawi Istiwa Berikutnya Adalah Ibetara 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 Tiga huruf Dasarnya Gak ketemu Di dalam Pelajaran kita Yang jadi Tiga Jadi empat Juga Tidak ketemu Karena itu Gak usah Dicari-cari Gitu ya Dipahami aja Yang ini Bahwa disini Artinya apa Ih Tada Ya Tadi Nah ini Tiga huruf Dasarnya Ada itu Apa Yang teringat Apa Yang teringat Dalam Bentuk Tiga 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 huruf Dasar Buda Hada Yahdi Ihdi Coba Mesti ingat Ibu-Ibu Sekalian Apa maknanya Hada Yahdi Berikan Petunjuk Iya Bisa dilakukan Sendirian Tidak 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 Petunjuk Tidak Misalnya Bu-Ida Kata Kata anak Ma Tolong dong Berikan saya Petunjuk Bagaimana Cara Memakai Kompor Baru Bisa gak Bu-Ida Menjelaskan Sendirian Bisa Bisa Kalau Ih Tadah Yah Tadi Ih Tidak Apa Anaknya Mendapat Petunjuk Bisa Kita Mendapat Kalau Tidak Ada Yang Memberi Tidak Tidak Itu berkembang Terkadang Cuman terkadang Ada yang mengalami kesulitan Untuk menjelaskan hubungan-hubungan itu Sehingga Udah gak usah dihubung-hubungkan Katanya Tapi kalau saya Termasuk yang Senang Untuk melihat itu Ya Senang saya Dan saya berusaha Ya untuk memahami Apa mananya Oke berikutnya Apa Masih ingat ini apa Maknanya Masih ingat ini Agak jauh sih Tiga huruf dasarnya apa 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 Ada beberapa Bermakna Memangnya kita bahas pada waktu itu Di antaranya bermakna Memelihara Menjaga Lalu kita bilang apa Itako juga memelihara Apa bedanya Memelihara Yang kita ungkapkan dengan Atau yang diungkapkan dengan Wako Yaki dengan Yang diungkapkan dengan Itako Yataki Kalau yang tiga huruf bisa jadi Memelihara Dari bencana Atau dari hal yang tidak baik Pas Ada di depan orang saja Misalnya Kalau depan orang Dia gak ngerokok Dia Kan ada begitu Kalau ada depan orang Dia gak ngerokok Atau kalau di depan Anaknya gak ngerokok Tapi orang seperti itu Yang mungkin Bisa disebut Wako Tapi belum bisa disebut Itako Kenapa Nanti kalau dia Sendirian Gak ada yang kenal Ngerokok Mohon maaf Saya kasih contoh Rokok Karena itu aja Yang terpikir Bukan Karena apa-apa Bukan Itu banyak Kalau tadi kan Kalau ada yang kenal Kalau dia mau dikenal Atau tidak Nah kita lanjut Berikutnya Yang pola kedua Tafa'ala Yatafa'alu Tafa'ul Contohnya apa Tasod Berikutnya Kemudian berikutnya Kemudian berikutnya Namanya Sodakoh Kalau pakai Ilmunya Bahasa Arab Taksodduk Berarti itu Banyak Dan berulang-ulang Kalau namanya Ta'alam Ya ta'alamu Kalau pakai ilmunya Bahasa Arab Yang kita artikan Belajar Emang gak bisa sekali Dan memang harus Diulang-ulang Jadi kalau kita ngerti Bahasa Arab Tidak usah dijelaskan Namanya Belajar itu Harus Berulang-ulang Namanya Belajar itu Tidak cukup Sekali dua kali Cukup dengan Membaca Ta'alama Kalau begitu Apa ada Pak Guru Dalam bahasa Arab Belajar Yang cukup sekali Dan tidak perlu Diulang-ulang Saya gak ketemu Kata yang begitu Tapi kalau yang Dengan tiga huruf dasar Yang sama Ada dalam bahasa Arab Alima Tahu Kalau namanya Tahu kan gak perlu Diulang-ulang Dikasih tahu Udah Tahu Kan gak perlu Berulang-ulang Besok lupa Kasih tahu Itu namanya Alima Tapi kalau namanya Ta'alama Yang diartikan Belajar Dari karakter Huruf Yang membentuk Kata tersebut Ada isyarat Bahwa namanya Belajar itu Memang tidak cukup Sekali Yang namanya Belajar itu Perlu Pengulangan Yang berikutnya Tafala Ya Tafala Tafala Kalau ibu-ibu Ingat ya Ini kan Pengembangan Lebih lanjut Dari pola Tiga Tambah Dua Tiga Tambah Satu Yang kedua Fa'ala Masih ingat Di antara Indikasi Makna Yang tersirat Dalam Pola Fa'ala Ada makna Apa disitu Kalau fa'ala Salingnya Iya Betul Ada makna Saling Nah Kalau fa'ala Ini Salingnya Bisa Antara Dua orang Saja Berarti Kalau Tafala Tambah Lagi Tambah Lagi Walaupun Artinya Sama Walaupun Artinya Sama Walaupun Artinya Sama Atau Seperti Contoh Ini Ta'arofah Ya ta'arofu Ta'aruf Memang Disitu Ada makna Salingnya Tapi Bukan Hanya Seperti kita Bu Namanya Siapa Rumahnya Dimana Itu Bukan hanya Sampai disitu Namanya Ta'aruf Itu Bukan hanya Sampai disitu Disampai Memahami Karakter Dalam Pengertian Yang perlu Calon Ya Kalau dalam Konteks ini Paling mengenal Tercalon Itu adalah Mengenal Apa Karakter Kecenderungan Yang Khawatir Ini Kalau tidak Diketahui sekarang Bisa jadi Nanti Menjadi Bom Waktu Yang Bisa Menyebab Terjadi Problem Dalam Keluarga Ayo Kita Baca Sama-sama Contoh Lain Secara Lengkap Untuk Pola Tafa'ala Ya Tafa'alu Tafa'un Yang pertama Apa Tabarokah Ya Tabarokah Tabarokah Terus 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 Terakhir Terakhir Ini saling Ada makna salingnya Tapi Tidak sederhana Salingnya Seperti Tahakama Itu Namanya Orang berperkara Itu Tahakama Itu Tidak Sekali Dua Kali Tidak Sekali Dua Kali Makanya Kata orang tua Mengatakan Kita Pantesan Mengapa Karena soal perkara Mengapa Islam ini Tidak mudah Diterima Di kalangan Masyarakat Cina Kenapa Katanya Karena di Islam itu Banyak Perkaranya Sementara Untuk menyelesaikan Satu perkara Aja Kalau di Cina Butuh Sogok Sana Sogok Sini Apa Contohnya Banyak perkara Coba Rukun Iman Berapa Perkara Rukun Iman 6 Perkara Rukun Islah Pakai Perkara Lagi Rukun Nudu Pakai Perkara Lagi Banyak Berperkara Itu Banyak Ceritanya Berikutnya Ini Tiga Tambah Tiga Satu Pola Contohnya Istaf Ala Yastaf Ilu Istifal Contohnya Apa Isti Istiqbar 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 Ini Umumnya Yang dulu Kita kenal Iyaka Na'bu Dua Iyaka Nasta'in Itu Minta Tolong Ada Makna Mintanya Namun Ada Juga Bermakna Apa Usaha Bermakna Usaha Istiqbar Misalnya Istiqbar Istiqbar Itu Bukan Bermakna Minta Di situ Minta Istiqbar Tetapi Berusaha Istiqbar Nah Itu Dia Ibu Ibu Sekalian Itu Tadi Sudah Kita Bahas Dari Tiga Menjadi Lima Tiga Menjadi Enam Tiga Menjadi Lima Dengan Tiga Polanya Beserta Pengembangan Makna Yang terjadi Tapi Saya tetap Menyarankan Jika Ibu Ibu Bapak Berkenan Kita Lakukan Yang Tadi Itu Ini Puncaknya 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 Enam Huruf Ada Enggak Lima Hurufnya Ada Enggak Empat Hurufnya Ada Enggak Tiga Hurufnya Muncul Sebagai Materi Kalau Tidak Ada Dilewakan Kalau Ada Itu Bisa Jadi Kita Amati Untuk Kita Pahami Lebih Dalam Karena ilmu kita Apa tadi Dari 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 Tiga Berkembang Menjadi 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 Empat Jadi Lima Jadi Enam Bersamaan Dengan Pengembangan Bentuk Berkembang Pula Maknanya Walaupun Arti Bisa Saja Tetap Sama Nah Itu Dia Ibu Ibu Sekalian Yang kami Hormati Kajian Kita Pada Kesempatan Kali Ini Seumpama Ada Pertanyaan Konfirmasi Dan Sebagainya Mari Itu Menjadi Urusan Penting Kita Di Akhir Dari Kebersamaan Kita Kalau Ada Ibu Sekalian Apa Mudah-mudahan Ini Pertanda Bagus Bahwa Allah Semakin Sayang Sama Kita Memahami Mengingat Sehingga Kita Semakin Bahagia Mengusahakan Orang Lain Bahagia Dalam Kebaikan Itu Perjuangan Walaupun Memang Tidak Selalu Orang Harus Menjadi Target Baik Ibu Ibu Sekalian Bapak Demikian Kajian Kita Pada Kesempatan Kali Ini Mari Kita Syukuri Bersama Dengan Hamdallah Alhamdulillah Subhanaka Allah Alhamdulillah Astagfirullah Watubuh Alhamdulillah Dan Di akhir Ini Kita Bahagia Ada yang Kita Pahami Tapi Tetap Kita Harus Mengakui Wallahu A'lam Bissawa Allah Paling Tahu Kebenaran Di balik Semua Yang Kita Usahakan Oke Terima kasih Sekali lagi Mohon maaf Untuk Segala Kekurangannya Wallahu Muafiq Ila Akwami Torik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Sama-sama Ibu Bapak Sekalian Terima kasih